Untuk mengetahui respon pemerintahan Joko Widodo terkait kemarahan Susilo Bambang Yudhoyono, kita telah terhubung dengan reporter Adisti Larasati dan Jirul Kamera Iyanwar Rahmansyah yang melaporkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Ya, Adisti, bagaimana respon dari Presiden Joko Widodo ataupun Menteri SDM terkait kemarahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Ya, Fitri Megantara memang hingga saat ini belum ada pernyataan resmi secara langsung dari Presiden Joko Widodo menanggapi kemarahan yang dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam pernyataannya di salah satu akun sosial media Facebook yang menyatakan bahwa mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono merasa dipojokkan dengan pernyataan Menteri SDM Sudirman Said terkait dengan pemubaran petral yang dianggap di dalam pemerintahan terdahulu terhenti di meja mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara itu, di lahin pihak Menteri SDM Sudirman Said usai mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden Istana Negara Jakarta menanggapi santai terkait dengan pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di akun Facebooknya. Menteri SDM Sudirman Said menanggapi santai dan mengatakan bahwa mandat pembubaran petral ini merupakan mandat atau instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan terutama di sektor migas dalam pembenahan mafia-mafia migas dan untuk itu maka pembubaran petral dilakukan. Seperti yang diketahui, petral sendiri didirikan pada tahun 1972 yaitu Pertagrup memulai aktivitasnya di Bahama dengan kantor di Hong Kong. Sementara itu, petral sendiri dibubarkan pada tanggal 13 Mei 2015 lalu. Perjalanan petral sendiri berakhir setelah PT Pertamina Persero mengambil alih kegiatan grup petral dan melikuidasi perusahaan-perusahaan dalam grup petral karena dianggap memang terdapat indikasi-indikasi mafia migas di dalamnya. Iya, Fitri Megantara. Ya, di sini bagaimana kemudian langkah yang akan dilakukan oleh pemerintahan terkait pemberantasan mafia migas terutama mengenai pembubaran petral? Ya, memang ada beberapa langkah yang diupayakan atau dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan upaya pembenahan atau pembubaran petral yaitu dengan melakukan audit investigasi dalam tubuh internal petral sendiri dan hal itu dikatakan oleh Dirut Pertamina yaitu Dwi Sucipto kemarin Dwi Sucipto menyatakan memang akan ada audit investigasi untuk proses pembubaran petral dan ditargetkan audit investigasi tersebut dapat selesai 4 bulan ke depan. Sementara itu ada beberapa alasan pembubaran dari petral sendiri yaitu fungsinya tidak lagi seperti awal pembentukannya yaitu memasok minyak dan BBM ke Pertamina dalam hal ini mengamankan mayoritas kebutuhan BBM dan minyak mentah. Indikasi kasus korupsi di tubuh perusahaan petral sendiri menjadi salah satu indikasi alasan pembubaran petral Sementara itu ada beberapa alasan lainnya yaitu pendapatan dan gaji petinggi petral yang terlalu tinggi Sementara itu upaya pembubaran petral dapat menghemat 10 hingga 30 sen dolar Amerika Serikat dari setiap barelnya Sementara itu ada lagi jumlah uang yang dihemat jika memang petral dibubarkan yaitu menghemat 20 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 260 miliar rupiah mulai dari Januari hingga Februari 2015 Demikian itu Fitri Megantara yang dapat kami laporkan langsung dari Istana Negara Jakarta Kembali ke Anda Fitri Terima kasih Adi Stilara Sati dan Juru Kamera Yanwar Rahmansyah melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta